Pernah menjumpai tumbuhan ini, buah dari keluarga Kukurbita Seae Konon, buah ini berasal dari pulau Afrika dan meluas ke pulau Asia Termasuk India, Filipina, China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Papua New Guinea dan sebagian di Australia Di Indonesia, buah ini dipanggil dengan beraneka macam nama panggilan Seperti mentimun papasan, timun mini, timun padang, timun tikus dan masih banyak lagi Meski memiliki nama panggilan yang beraneka ragam, buah ini memiliki satu nama ilmiah yaitu Kosinia grandis Mentimun papasan atau Kosinia grandis, bagian ujung batangnya memiliki selur Layaknya pohon pare, timun dan labu-labuan Kosinia grandis tumbuh dengan cara menjalar menutupi tanah atau merambat pada pokak lain Kosinia grandis bunganya berwarna putih kehijauan, berbentuk lonceng dan aksilor Buahnya berbentuk oval dengan panjang kira-kira 4-6 cm, berwarna hijau saat muda dan berwarna merah jika sudah matang Kosinia grandis merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan panjang mencapai 30 meter dengan cara merambat Sementara itu, mengenai jenis daun timun papasan menjari dengan panjang hingga 5 cm Dan mengenai helai daun timun papasan membucur lebar hampir bulat yang memiliki panjang hingga 12 cm Dengan jumlah lobus 3-5 lobus yang berbentuk hati, bertepi halus atau bergerigi Walau tergolong tumbuhan liar, namun untuk mengenai manfaat timun papasan ini tidaklah sedikit Dimulai dari seluruh batang muda timun papasan, dapat dikonsumsi dengan cara direbus atau ditumis Mengenai kandungan dalam batang mudanya, yakni kaya akan vitamin A dan protein Menurut sebuah penelitian, pada tahun 2006 silam, dalam 100 gram buah timun papasan Mengandung 94 gram air, 1-2 protein, 0,1 gram lemak, 3,1 gram karbohidrat, 0,07 gram vitamin B1 0,08 gram vitamin B2, 15 gram vitamin C, 0,7 gram niacin Di India dan Afrika, memanfaatkan buah mentimun papasan sebagai sayuran Sedangkan ekstrak daun akarnya dimanfaatkan sebagai obat diabetes Dimana ekstrak buah mentimun papasan mengandung enzim e-glycosidas yang bermanfaat sebagai anti-diabetes Kemudian, protein ekstrak buah dan akar mentimun papasan dapat menghambat perkembangan sel kanker Sehingga, timun papasan dapat digunakan untuk pencegahan kanker maupun diabetes Bila untuk dikonsumsi, akan lebih enak bila memilih buah yang masih muda Dan dapat dimakan dengan tambahan atau dicolek ke dalam sambal Jika memilih buah yang sudah matang, maka akan memiliki rasa yang asam sedikit manis Bagaimana? Pernah menjumpai tumbuhan ini? Apa nama buah ini di daerahmu? Komen di bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!